Halo selamat malam ya berjumpa kembali dengan saya Joni Sugiarto Harsono pada satu jam kedepan nah kita akan menggunakan salah satu narasumber yaitu bank Verdi Kawi nah ini banknya Verdi Kawi udah datang nih oke kita tunggu ya kofir narasumber kita halo malam brother halo malam suara saya cukup jelas brother mantap cukup jelas ya oke selamat malam bang Anggi ya oke selamat bergabung juga disini selama sesi satu jam kedepan kita akan ngobrol sama bank Verdi Kawi ya mungkin dari antara teman-teman sudah ada yang kenal sudah ada yang belum ya satu menit ke depan saya akan mengenalkan profil narasumber ini siapa dia bang Verdi Kawi ini salah satu sahabat lama saya bang Verdi Kawi beliau terkenal sebagai icebreaker nomor 1 Indonesia nanti kita akan berbagi tip and trick bagaimana cara icebreaking ya pada saat momen yang tepat kemudian beliau adalah seorang certified trainer yang BSNP kemudian trainer certified Neo NLP kemudian certified public speaker IPSA kemudian certified operational marketer seorang motivator trainer dan ya beliau juga punya project charity juga ini luar biasa ya kita sambut tepuk tangan dulu ya kali meriah nih oke malam brother ya kita sudah satu dua janji satu minggu atau satu bulan sebelumnya ya ini membuat appointment sama bang Verdi Kawi ini nah kalau yang ada yang belum tahu bang Verdi ini asalnya dari Sumatera ya saya bacakan sekilas profilnya ya beliau merupakan anak kedua dari empat bersaudara ya malam Pak Anggi malam siapa nih Laila ya lahir pada tanggal 18 April tahun 90 masih muda sekali kemudian pendidikan akhir S1 jurusan teknik industri Universitas Katolik Musik Caritas mempunyai hobi dan keteritarikan pada bidang pengembangan sumber daya manusia nah sebelum kita lanjut ini yang menarik ini satu pertanyaan saya yang utama ini ya Bang Verdi Anda ini kan jurusannya teknik industri ya kenapa tertarik pada pengembangan SDM ini satu pertanyaan utama ini dan pembuka Halo selamat malam Yuni selamat malam Diki sebelumnya saya sapa dulu ada Yuni ya kemudian ada Diki kemudian ada Sutejo Budiman dan juga ada Angkile ya Angki Laila itu teman saya juga ya Yuni teman Oke silahkan Thank you ya Sebelumnya boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita yang luar biasa ini ya Woi yang saya kenal ini adalah pembelajar sejati Bapak Ibu ya ambil banyak sekali sertifikasi diantaranya ada CPS kebetulan kita seperguruan dia terperlukan yang lebih luar biasa beliau mengambil satu level lebih tinggi lagi yaitu CPM certified professional moderator dan kebetulan sepeduluan es perbunan ya 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 juga ya kemudian kita beruntung hari ini Bapak Ibu ya karena mengapa Karena saya dan bro Johnny Harsono punya frekuensi Yang sama ya Sangat suka sekali menjadi moderator Kemudian berbagi Di wihara-wihara Dan saya sangat kagum Coach Johnny Harsono ini sangat konsisten Ya Baik di masa sebelum pandemi Maupun pandemi Tapi tetap berkontribusi Untuk berbagi Menjadi moderator Saya beli aplausi Menemukan pertanyaan dari Coach Johnny Yang luar biasa Satu hal yang sangat menarik Mengapa saya bisa jatuh cinta Di dunia pengembangan SDM Karena pada waktu itu Setelah saya tamat kuliah Saya bergabung Di Palemang School of Life Dimana itu Lembaga training Dan pada saat itu Saya melamar menjadi marketing Jadi tugas saya pada waktu itu Jadi marketing Saya nawar-nawarin orang Bagaimana Untuk ikutan seminar Bagaimana orang-orang Mampu Mengupgrade dirinya Meningkatkan kapasitas dirinya Untuk Meningkatkan nilai jualnya Ya Karena kurang lebih Sudah satu tahun Kemudian Saya Menjabat Menjadi manager Kemudian saya Retain Kurang lebih tiga tahun Saya menjadi manager Di salah satu restoran Akhirnya saya Menggali Patien saya Ternyata ini panggilan saya Untuk fokus di bidang Pengembangan SDM Mungkin begitu Coach Johnny Oke Luar biasa Oke kita sampai dulu Yang baru Eric disini Ada malam Rasetio Bayu Kemudian selamat malam Selamat bergabung Pada Felix Audien Selamat malam Dan selamat bergabung Pada Lily Puspa Kemudian Kita sampai lagi Selamat malam Si Eval Yulia Kemudian Selamat malam Si Wendy Isnuwoge Oke Luar biasa sekali ya Kalau misalnya Sangat banyak sekali Nah Kemudian Ya sebelum kita Ke topik utama Ya saya mau Lanjutkan ini Profilnya Bro Ferdi ini Seperti apa Ya mungkin penasaran Nah Rupanya Bro Ferdi ini Juga hobi nulis Ya Oke Kemudian Salah satu Dari 17 penulis Buku Yang berjudul The Young of Outstanding Rich Ini buku bestseller ini Ya Oke Dimana beliau menuliskan Rahasia sukses Personal branding Dengan teknik doa Waduh Doa aja ada tekniknya ya bro ya Nanti kita kupas bro Satu ini bro Ya Selain itu Ya terdapat Tiga jurus Sakti Icebreaking Yang bisa dimainkan Kepada siapapun Kapanpun Dan dimanapun Kita berada Oke Buku ini juga Mengumumuri tips dan trip Dalam mencapai kesuksesan Di usia muda Nah Ya Ini banyak sekali Yang ingin kita Gali nih Dari Bro Ferdi nih Siap-siap Brother Ya Yang pertama Kenapa sih Penasaran untuk Jadi tulis buku Ya Sekolahnya Di teknik industri Ya Bayangan kita Yang ditulis bukunya Ya seputar Mesin-mesin di pabrik Ya kan Oke Atau Kalau memang Bro ini hobi nulis Ya Mungkin yang ditulis adalah Bagaimana teknik Pengembangan SDM Ya Nah Ini dua hal yang berbeda Ini Ya Bro Ferdi ini Menuliskan satu buku Dimana Yang outstanding risk Sukses di usia muda Apa sih yang menjadi Latar belakang Dari Bro Ferdi ini Silahkan Bro Ya Tanya-tanya sekali Ya Pada saat itu Saya ingat sekali Pada waktu masih kecil Saya pergi ke Gramedia Ya Saya pergi ke Gramedia Saya melihat disana Banyak sekali Buku-buku Yang menariknya Yang saya lihat Pada waktu itu adalah Buku-buku Seputar tentang Pengembangan SDM Jadi ada buku psikologi Buku tentang komunikasi Leadership Ya Jadi saya datang ke Gramed Dulu Kalau lagi mau Irip-iripnya Ya Lagi mau hemat-hematnya Saya datang ke sana Ke Gramedia Saya Dalam tanda kutip Diem-diem Buka sampulnya Saya baca Bukunya Ya Saya baca Saya belakang Jadi waktu kecil Saya ingat sekali Kalau ke Gramedia itu Saya happy banget Untuk belajar Baca buku Nah Pada saat itu Tiba-tiba Ya Kemudian saya punya impian Saya berkata dalam hati Saya Kepengen banget Ya Suatu saat nanti Buku saya Yang dibaca orang Di Gramedia Jadi kalau dulu Saya baca buku orang Di Gramedia Saya ingin Suatu saat nanti Orang ke Gramedia Baca buku saya Gitu Nah Suatu ketika Akhirnya Kurang lebih Satu tahun yang lalu Ya Saya mendapatkan Sebuah Kesempatan Menjadi Salah satu penulis Buku yang terpilih Yang dikoordinasi Oleh Jordi Sidarta Dan ini adalah Anak muda yang luar biasa Luar biasa ya Mantap Kan impian saya ya Beliau usianya pada waktu itu Masih SMA Tapi sudah bisa Mengkoordinasi 17 penulis Untuk buat buku Dan luar biasa sekali Dan saya bangga Kusaya Mendapatkan Kata pengantar langsung Dari Coach Anthony Diomartin Kemudian ada Pak Tung Dung Semuaringi Mary Riana Dan lain-lain Adalah kebanggaan Dan apresiasi Bagi saya Ya Mungkin itu Coach Kelly Oke Ini Saya tembak dulu Dia satu ini Pengen tahu Sekilas ini Ya Kira-kira Isi bukunya Apa Biar kita semua Penasaran nih Ya Kalau Isi bukunya Menarik Nah ini kita ke Media Kita cari itu Bukunya Bro Ferdi ini Boleh dikasih Bocoran sedikit nih bro Tapi sebelumnya Kita sabar dulu nih bro Ya Sebentar Kita sabar dulu Yang baru Bergabung disini Ada Liana Surya Selamat malam Selamat bergabung Kemudian ada Tejo Wulan 48 Dari Palembang Wow Dari Palembang Kemudian Ada juga Sebentar Ada Pink Ungu Selamat datang Selamat bergabung Kemudian ada Aprianti Kemudian ada Mbak Dwi Ya Ini teman saya juga Kemudian Ada Yandra Delessy Ada Suhendri Selamat datang Selamat bergabung Kemudian ada Yuliana Lingling Kemudian Ada Brud Brother Rizky Selamat datang Selamat bergabung Kemudian ada Diki Iskander Ya Halo Bang Rizky Selamat malam Ya Senang sekali bisa bergabung Dalam channel ini Kemudian Ada Sainal Chandra Kemudian ada Kasetio Bayu Oke Tadi Sempat kita Keputus sejenak Ya Kita semua Penasaran nih Ya Sama isi Bukunya Ya Yang Outstanding Rich Kira-kira Kisih-kisihnya Apa sih Kalau memang Itu menarik Ya Penasaran ini Wah Menarik ini Habis ini Kita ke Media Kita cari Itu bukunya Bu Ferdi Oke Thank you Ya Baiklah Ya Sebelumnya Saya ingin memberikan Sedikit gambaran Ya Mungkin akan ada Kekakannya Antara Isi buku saya Dengan Topik kita Malam ini yang luar biasa Yaitu bergabungan dengan New Normal New Strategi Oke Oke Ini Sebelum saya memulainya Ya Saya akan memberikan Anda Sedikit Ilustrasi Ya Sebelum saya menjelaskan Isi buku sakti Yang buat Jonny tadi penasarannya Oke Sambil Menunggu Pastikan Anda siapkan Pertanyaan Karena nantinya Kita akan ada Sesi Tanya jawab Ya Jadi bagi Anda yang aktif Bagi Anda yang tanya Bagi Anda yang aktif Anda boleh DM saya Khusus Di channelnya Coach Jonny hari ini Saya akan berikan Tiga Ibu Sakti Senilai Jadi bagi Anda Jadi bagi Anda nanti DM saya Berikan email Anda Saya kirim Tiga ibu Seputar tentang Pengembangan diri Oke Saya akan berikan sedikit Ilustrasi Ini Ini ada karet Oke Bisa Anda lihat Karet Ya Suara saya cukup terdengar jelas Jelas Anda perhatikan Baik-baik Karet ini Saya pegang Saya turun Saya naik Saya puter-puter-puter Biasa-biasa saja Betul Betul Lagi Turun Naik Tengok-tengok Biasa-biasa saja Ya Tapi Karet ini Akan menjadi Sesuatu yang sangat berbeda Anda perhatikan baik-baik Fokus Ya Pegang Turun Naik puter-puter Tuyup Bro Joni Tuyup Sambil tepuk 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 Anda perhatikan baik-baik Tadi Karet tersebut Mau diatapain Dia selalu Normal Artinya apa Karet ini Kondisi Dulu Sebelum Pandemi Kita Mengalami Situasi situasi normal seperti yang anda lihat kita mau kemana-mana seperti biasa saja normal tetapi setelah memasuki situasi pandemi apa yang terjadi ya yang awalnya normal sekarang menjadi tidak normal ya mengapa anda bayangin ketika anda pergi ke mana-mana ngelihat orang pakai masker ngelihat orang harus memakai facial mungkin ya yang unik yang baru ya dan tentunya hari ini kita akan melihat bersama-sama seperti apakah new normal ini dan seperti apakah strateginya dan luar biasa sekali ini berkaitan dengan buku itu dan coach joni bisa baca pikiran saya tepuk tangan dulu dong ya jangan coach bisa baca pikiran saya dengan buku itu jawabannya di dalam isi buku tadi seperti coach joni sudah sampaikan di awal ya tadi ada teknik apa untuk mencapai kesuksesan teknik apa yang tadi coach joni sebut teknik doa wah good sekali luar biasa sekali ya dan kita akan kupas satu persatu kaitan teknik doa ini dengan bagaimana strategi kita di masa pandemi kita akan lihat bersama-sama kita mulai dari huruf pertama yaitu D beri beri impian pasti setiap orang yang hadir di ruangan ini siapapun anda pasti anda punya impian silahkan yang hadir hari ini anda tulis kak apa impian anda ya anda tulis anda ketik ya saya mau jadi apa saya mau jadi apa saya mau jadi apa konon katanya bagi orang yang yakin dengan apa yang dia impikan dan dia tuliskan sehingga dibaca oleh banyak orang saya yakin dan saya doakan apa yang anda yakini dan apa yang anda impikan akan segera terwujud ya anda mau apa anda tulis anda ingin apa entah satu tahun ke depan sepuluh tahun ke depan apapun itu silahkan anda tulis anda mau jadi apa atau anda ingin dapat apa impian anda anda ketik ya oke nah faktor pertama anda perlu ingat baik-baik walau situasi ini dulu seperti biasa-biasa saja sekarang situasinya sedang pandemi ya tetap selalu ingat anda hadir untuk apa anda ingin menjadi apa ketika anda sedang down anda menjadi drop anda takut anda minder waduh anda menjadikan alasan aduh ini pandemi sudah sudah lah percuma kita berusaha sepi pasaran sepi sudah lah percuma percuma tidur saja beli cemilan banyak-banyak ya oke icebreaker akademi ya ini luar biasa sekali thank you jawabannya fundy juga keren ingin menjadi barbershop saya dan punya banyak campang saya doakan ya wow saya potong rambut pertama kali ya kemudian ada coach rahul membuat sekitarnya menjadi bahagia dan penuh keceriaan sesuai dengan tagline nya sebagai master icebreaker indonesia luar biasa sekali jawabannya ya luar biasa oke kita sapa dulu yang lainnya sejenak ada Narti Hidayat selamat malam selamat bergabung kemudian ada Yuliane Lingling ya kemudian ada Vandy ada Siela ada Novi oke selamat datang selamat bergabung ya kalau ada yang ingin bertanya ya atau menurutkan apa impian anda silahkan tulis di kolom komentar sini ya silahkan tulis di kolom komentar ya bagi nanti yang ya Dr. Fedy punya challenge ini tiga yang bisa menjawabnya akan mendapatkan buku nanti kita akan jawab pri ya kita akan DM minta alamat emailnya nanti Dr. Fedy yang akan follow up akan di dream kemana ya ingat yang pertama itu A ya di awalnya dengan dream oke dream ya nah jadi ingat baik-baik kalau anda tidak tahu impian anda anda bingung anda mau jadi apa saya pastikan ketika anda sedang pandemi anda akan banyak sekali hal-hal yang negatif itu kuncinya tetapi ketika anda tahu impian anda saya pastikan anda bangun pagi anda bangun tidur anda akan maju bergerak mengejar impian anda saya beri contoh saya menjadikan doa impian saya adalah menjadi icebreaker nomor satu Indonesia artinya apa ini adalah doa bagi saya ini adalah impian saya doa saya apa yang saya yakini untuk saya capai sehingga ketika saya bangun pagi saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk mencapai icebreaker nomor satu Indonesia ingat baik-baik bukan menunggu setelah anda sempurna baru anda bergerak tetapi bergeraklah maka anda akan sempurna dengan saya sudah dapat impian besar saya menjadi icebreaker nomor satu Indonesia ini yang menggerakkan saya sehingga saya mampu di masa pandemi ini tetap produktif itu kuncinya yang pertama dan ada satu quote yang sangat menarik dan menjadi inspirasi bagi saya saya tidak pernah bermimpi menjadi icebreaker tetapi icebreaker mampu mewujudkan impian saya karena icebreaker bisa kemana-mana gratis saya bisa ketemu dengan orang-orang top orang-orang yang luar biasa dan saya bisa mendapatkan banyak teman yang luar biasa seperti hari ini ada coach Johnny yang luar biasa serta seluruh yang hadir di ruang ini di IG live ini anda orang luar biasa orang-orang pembelajar yang saya yakin anda ingin upgrade diri di masa pandemi tepukkan anda ya ok thank you banget bermanfaat bagi orang lain dan membahagiakan orang tua wah thank you ya anda anak yang berbakti saya yakin orang tua anda pasti bangga sama anda ok tadi kita sudah menerima yang pertama yaitu green green o o o nya adalah opportunity kesempatan ya ok kita akan lihat baik-baik disini saya punya sebuah kertas bapak ibu disini saya punya sebuah kertas coba anda pikirkan coba anda renungkan dengan kertas putih ini apa yang akan anda lakukan come on silahkan ya silahkan komen ya kalau anda punya kertas apa yang bisa anda lakukan untuk melakukan membuat apa dari kertas ini bayangin bayangin pertama kali ya pertama kali apa yang ingin anda lakukan di dalam kertas putih itu yes yang ada di pikiran update silahkan ok kalau coach johnny nih ngelihat kertas putih anda mau apain kertas ini ok saya bisa jadikan kertas itu sebagai canvas woi woi luar biasa ya mungkin anda punya jawaban lain anda ketik kalau punya kertas ini anda mau jadikan apa come on ketik 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 banyak-banyaknya ya anda mau jadikan kertas putih ini sebagai apa silahkan anda ketik ya oke selamat malam selamat malam susi wati tang aiching selamat malam selamat bergabung steven how selamat malam selamat bergabung susana naik selamat malam selamat bergabung hin rich selamat malam c katty selamat malam yuliana menulis target dari si yuliana ya keren sekali keren sekali ya jadi kalau saya tanya orang pasti jawaban orang itu berbeda-beda ada yang mau jadi in canvas ada yang mau tulis target wah keren banget ini ada ce yohani yang selalu belajar ikut training juga wah luar biasa nih ce yohani buat catat things to do supaya tidak ada yang kelewat oh keren banget jawabannya semua punya impian tadi keren nah bapak ibu kalau anda kertas putih menulis dream dan merinci menjadi bagian-bagian kecil yang dicapai untuk 1 tahun dan 5 tahun oh Agustina Lim seperti ini waduh keren banget ya luar biasa sudah sering ikut training rupanya wah ini maksud beliau juga sering ikut training-training di zoom apa-apa pembelajar banget Agustina Lim ya tentu dengan kertas putih ini banyak hal yang bisa anda lakukan apa saja contohnya anda bisa jadikan bola kemudian anda bisa anda jadikan pesawat betul 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 artinya semua orang punya modal yang sama sama-sama punya kertas putih bro joni punya kertas putih saya punya kertas putih anda punya kertas putih dan semua yang hadir hari ini punya kertas putih putih tetapi pertanyaannya adalah oh mind mapping oh pinter sekali ya mind mapping bawa spidol crayon apa bagus main mappingnya keren banget nah apa yang bisa kita lakukan kita bisa melakukan banyak hal dengan kertas putih ini betul? betul ini yang perlu kita lakukan disebut dengan O tadi opportunity pandemi adalah kertas putih ini semua orang terkenal pandemi semua orang sedang susah semua semua orang sedang sulit semua tapi you bisa lihat gak kertas putih ini ada peluang ada opportunity disana ada kesempatan disana anda bisa lihat ada orang yang mulai jual masker mungkin ada juga yang bikin topi dijadikan festival ya inovasi banyak hal yang bisa anda lakukan dengan kesempatan ini contoh saya trainer saya jadikan ini sebagai anugerah dimana kalau saya harus training kemana-mana ongkos pesawat juga mahal bagaimana saya bisa training bisa training se-Indonesia lewat Zoom peluang ini ini anugerah dan berkat pandemi ini kita banyak mengenal banyak orang you jadikan ini you jadikan jadikan ini sebagai sesuatu yang bisa dihasilkan uang atau tidak kalau anda melihat kertas putih tersebut biasa-biasa saja kemudian anda tinggalkan anda tidak jadikan pesawat anda tidak jadikan mind map atau misalnya anda tidak jadikan kanvas atau tulis target maka kertas putih tersebut akan biasa-biasa saja tidak ada value tidak ada kegunaan disana tetapi ketika anda mengambil kesempatan apa yang bisa kita lakukan maka disitu akan muncul penghasilan mungkin itu coach johnny ya luar biasa banget ya oke yang terakhir yang ketiga adalah A oke yang terakhir adalah huruf A A yang terakhir adalah action 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 ya ingat baik-baik peluang tinggal peluang anda tahu idenya anda tahu apa yang harus anda lakukan kalau anda tidak melakukannya sama saja bohong tindakan berbicara bukan apa yang anda ketahui tetapi bagaimana anda mampu menjalankannya saya ambil contoh setelah masa pandemi ini maka aksi yang saya lakukan adalah saya selalu menanamkan dalam diri saya satu hal yang paling sederhana yang wajib saya lakukan selama masa pandemi ini yaitu apa anda boleh ketik coba kita sumbang ide anda sama-sama kita kumpulin kira-kira di masa pandemi ini satu hal kecil apa yang berdampak menurut anda kalau anda lakukan ini tiap hari oke anda mungkin boleh tulis dulu ya kalau sudah ada tiga komentar saya lanjut jawabannya oke saya butuh support teman-teman nanti kalau sudah ketik ada tiga jawaban saya lanjut berikan jawabannya ya kira-kira di masa pandemi ini satu hal kecil apa yang kalau anda lakukan secara konsisten secara terus menerus akan menghasilkan dampak wow ada juga BM Auto 2000 Palembang ya God Hansel selamat datang selalu bergabung ya thank you semuanya ada Cedric silahkan bergabung yuk apa satu hal yang perlu anda lakukan simple saja sederhana saja tapi anda lakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang besar silahkan pasti anda punya ide-ide yang luar biasa saya yakin anda punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa silahkan anda tuangin silahkan anda tuliskan oke luar biasa sekali dari C Vivi belajar belajar luar biasa sekali yang kedua dari C Yohana olahraga pagi kontak dan zoom teman-teman dimanapun oke C Yohani olahraga pagi kontak teman-teman zoom teman-teman lama dimanapun oh keren banget kreatif sekali idinya bagus ya keep on positive thinking yes good good statement yang lain silahkan ditulis disini ketika ada ide-ide apa gitu kan oke upgrade diri berbagi kebanjikan keren banget keren banget ya mantap ya wah sekali lagi thank you atas jawaban anda atas partisipasi anda saya merasakan energi positif anda ya walaupun anda di rumah walaupun terhalang oleh layar tapi energi anda tidak bisa bohong ya saya yakin Coach Joni juga merasakannya betul? betul jadi ketari disini kan energi kita berdialog disini ya semuanya akan merasa satu momen yang sama apalagi Coach Raul tetap produktif di masa pandemi upgrade pengetahuan dan bikin buku wow apa kabar Coach Raul kapan-kapan nanti kita undang ya saya udah lama nih gak kata bersama Coach Raul harus nih apalagi beli bukunya buku Amazing Icebreaker Anda pertama ini ya belum terlalu launching tapi saya bocorin mohon maaf nih Coach Raul ya saya harus bocorin dulu ini ya karena untuk memberikan yang spesial di ruangan siarannya Coach Joni harus ada yang spesial ya ya jadi keren ini Coach Raul ya kurang lebih dia tidak muncul tapi dia tiba-tiba betapa keluar buku mantap terus melakukan kebajikan thank you saya Agustina ya mantap ok saya yakin anda yang ada di rumah pasti mempunyai pemikiran atau hal-hal yang ingin anda lakukan secara sederhana tapi bisa dilakukan secara konsisten tapi pertanyaannya apakah anda bisa menjaga konsistennya itu pertanyaannya ya jadi satu hal bapak ibu yang ingin saya share saya teratkan yang saya lakukan adalah saya tanamkan dalam diri saya dengan prinsip yaitu one day one upload ingat baik-baik one day one upload artinya apa setiap hari saya selalu upload di Instagram WA Facebook saya update mengenai kegiatan-kegiatan saya sehari minimal satu kali minimal kalau bisa tiga kali bagus kalau nggak ada minimal satu untuk apa anda bayangin sekarang kita berperang dengan dunia sosial sosial media orang menghabiskan banyak waktu di handphone di laptop artinya apa kalau anda sehari saja tidak muncul di dunia maya maka anda akan ketinggalan oleh yang lain anda satu hari sekali aja muncul orang masih lupa dengan anda apalagi anda jarang muncul ketama dilupakan satu hal kecil yang saya lakukan adalah one day one upload itu yang penting wow ini ada suhu saya juga dari Havara Organizer ini adalah master energizer juga nih Rubberman manusia karet wow luar biasa ya sangat energi sekali ya malam ini bro Ferdi ini ini suhu-suhu icebreaker semuanya ya selamat malam selamat bergabung semuanya ya ini teknya udah ini oke bro sebelum kita lanjut ya kita oke disini sukses selalu wow ada juga friendly property nomor satu Indonesia sahabat saya yang luar biasa anda boleh nonton IG live friendly property dia juga memanggil beberapa narasumber narasumber ya dan enaknya beliau bagi-bagi uang nah itu luar biasanya jadi kami IG 50 ribu bagi yang nanya wah itu luar biasa ya oke anda boleh juga pantangi friendly property nomor satu Indonesia ya oke lanjut ke sini ya ini ya ini yang pernah kita saya mau sedikit donggar nih sama bro Ferdi ini ya waktu itu kalau masih ingat ya mungkin sekitar 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu bro Ferdi ini pernah nanya sama saya bro kira-kira kamu mau menggunakan sumber seminggu berapa kali atau sehari berapa kali ya ini pertanyaannya sangat mengelitik ini ya nah ini sekarang sudah ketemu jawabannya karena saya mau setiap hari ya minimal upload 1 kali ya kalau bisa 3 kali ya yang kedua adalah ya ketika kita sudah upload kadang-kadang tertimpa yang lain dan sering dilupakan lewat begitu saja banyak sekali iklan-iklan ya jadi bagaimana kita bisa menjadi top of mind ya adalah sering kita upload ya atau membangun personal branding pada diri yang ada ya tekniknya luar biasa bro Ferdi ya oke nah sekarang kita mau nanya ini saat ini ya tadi kita teman-teman semua kan ada istilahnya menjadi nomor 1 nomor 1 dan nomor 1 ya kenapa sih jadi nomor 1 yang kedua jika sudah ada nomor 1 ya ya ada dong jadi nomor 2 ya icebreaker semua sudah tahu ya bro Ferdi adalah icebreaker nomor 1 Indonesia kalau saya mau jadi icebreaker pasti lewat kalah sama bro Ferdi jadi ya peluang apa ya ketika sudah ada yang menjadi nomor 1 lalu kita mau kemana bro mungkin bisa kasih insightnya sedikit bro luar biasa sekali ya keren banget keren banget keren banget ya ya ini pertanyaan yang paling cerdas makanya nggak salah kalau anda punya acara anda boleh panggil coach Johnny untuk jadi moderator saya yakin ya cara beliau membawakan kemudian cara beliau mengarahkan pertanyaan tajem sehingga ketika saya jawab saya yakin anda semua yang ada di rumah akan mendapatkan ilmunya langsung tanpa ada bahasa basi ya langsung anti-sari keren banget keren banget ketujuan ini mengarahkan ya oke thank you banget nih bro Hanselief tadi sudah jawab setiap hari ketemu dengan orang minimal 10 orang wah keren makanya relasi coach Hanselief banyak sekali ya baik jadi begini mengapa banyak orang memakai kata-kata nomor 1 Indonesia begitu juga tadi pertanyaannya betul ini berbicara masalah mindset ya masalah mindset ketika anda memakai nama tersebut dalam tanda kutip anda nyaman tidak Ferdikawi icebreaker nomor 1 Indonesia ketika saya menyebutkan nama itu saya menuliskan nama itu saya sudah yakin atau belum dalam tanda kutip begini sebelum kita menuliskan nama tersebut kita ukur dulu kita ukur dulu kapasitas kita kompetensi kita sama skill kita tersebut terhadap tagline tersebut seperti apa oke ketika saya menuliskan icebreaker nomor 1 Indonesia bukan berarti dalam tanda kutip terkesan asal-asalan tapi saya memakai tagline ini karena 10 tahun yang lalu saya sangat suka dalam tanda kutip jahilin orang ajak orang bermain memberikan permainan sehingga ini sudah menjadi skill yang mendara daging ya makanya saya kalau ditanya tentang seputar icebreaking saya akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui sehingga saya menjadi lebih pede itu yang pertama yang kedua ketika memakai nomor 1 Indonesia anda harus siap dalam tanda kutip dihina disepelekan dikecilkan itu adalah vitamin mental siapa itu saya dikaui icebreaker nomor 1 Indonesia badan ada badan aja kecil sudah-sudahlah apa-apa nah makin anda dihina anda makin terkenal itu kuncinya ya ketika anda bikin viral anda dihina anda harus terima kasih terima kasih hari ini saya diiklanin gratis jadi anda harus bersambat terima kasih jadi intinya ketika anda buat personal branding kenali karakter anda kenali diri anda kemudian anda coba berkarya dan itu tadi pesan saya tadi pastikan jangan menunggu sempurna dulu baru anda mau bergerak tetapi bergeraklah dari sekarang menuju kesempurnaan terima kasih pertanyaan tadi ini misal saya sudah memakai icebreaker nomor 1 Indonesia ini ada juga seperti saya luar biasa Rahul master icebreaker Indonesia bukan berarti saya icebreaker nomor 1 Indonesia saya orang yang paling top paling sakti nomor 1 di Indonesia bukan itu tolak ukurnya jadi bukan berarti yang memakai nomor 1 Indonesia itu adalah orang yang paling top di nomor 1 Indonesia bukan itu tolak ukurnya adalah apa yang anda pakai bisa bermanfaat tidak untuk banyak orang seperti coach Rahul beliau sangat luar biasa master icebreaker Indonesia beliau juga menguat icebreaker akademi beliau juga sharing ilmu-ilmunya untuk kepada guru-guru pengajar trainer-trainer bagaimana ceritain icebreaker beliau bangga dengan karyanya itu dan beliau juga memberikan energi yang positif saya sangat apresiasi dan saya sangat respect dan kuncinya adalah kita bukan saling menjatuhkan oh dia pakai nama Indonesia dia juga ngaku-ngaku Indonesia kemudian kita saling jelek-jelekin bukan itu tapi bagaimana kita saling sinergi kolaborasi kolaborasi saya dengan coach Rahul Fikar ada juga coach Adi ya kami bikin grup kami sharing cara icebreaking yang menarik sekarang bagaimana kita bisa mengedukasi orang bahwa icebreaking ini penting nah kita jadiin ini sebagai kolaborasi bukan sebagai kompetisi itu kuncinya ya jadi anda jangan khawatir tetaplah berkarya di jalur anda yang anda yakini ini dan kuncinya ingat bukan merasa menjadi yang terbaik tetapi berikanlah yang terbaik itu kuncinya oke luar biasa oke kita sabar dulu selamat malam pada Su Hendri ya kemudian selamat malam selamat bergabung kepada Nani Nukaini ini kawan saya juga selamat malam ya Su Hendri saya banyak belajar dari Bro Ferdi Kawi waduh pengagum berat ini wah ini rumpu ya rumpu oke selalu ya ada Yunia Lingling ya keren Brother Ferdi luar biasa kerennya sayang berkat semangat dari C Lingling juga dan komentar-komentarnya yang positif ya thank you banget komentarnya sangat membangun ya ini actionnya membangun Brother yang mau diketik yang mau tanya mungkin boleh diketik silahkan yang langsung diketik aja di sana ya nanti kita berdua akan voting ya tiga yang terbaik nanti kita akan DM langsung ya boleh DM Bro Ferdi boleh DM ke saya nanti kita akan hubungin ya alamat email maupun WhatsApp ya Bro Ferdi juga punya rootnya nanti akan kita invite juga saya juga ada group nanti sama-sama kita invite ya sama seperti momen yang bagus Brother kita mau cerita kita ya saya sama Bro Ferdi ini sama-sama satu atap sama-sama di ipsa kalau bukan karena momentum seperti ini kita tidak bisa berkolaborasi betul ya masing-masing punya kesibukan saya tahu Brother Ferdi ini kesibukannya jam tayangnya luar biasa sekali ya ngisi acara di berbagai acara saya lihat waduh full sekali ketemu beliau sangat-sangat sulit ya pada kesempatan ini luar biasa kita bisa berkolaborasi nah kemudian ya disini saya mau nanya ini kan di awal sudah di state ya di poster di media sudah di state Icebreaker nomor 1 Indonesia oke nah pengen belajar ya bagaimana sih kuncinya di saat momen seperti ini ya new normal new strategy kadang-kadang ya hal yang baru ini bikin kita stress ya tadi Bro Ferdi sudah ceritakan kondisi normal sekarang kondisi seperti ini nah kita perlu ya cooling down kita butuh breaking sejenak ya ini bakarnya kita undang nih ya Bro Ferdi untuk kasih bagaimana sih ya apa fungsinya icebreaking dan bagaimana kita bisa melakukan icebreaking untuk diri kita sendiri maupun untuk banyak orang supaya make semuanya happy oke ya setelah itu kita jawab kita baca ada dua pertanyaan disini oke silahkan oke dan berkaitan dengan pertanyaan bisa langsung jawab boleh silahkan dibaca kan oke dari ini Nick ya bagaimana Tis dan Rick membuat suasana kelas training menjadi hidup tadi yang sudah saya tanyakan di sana jadi satu brother oke yang kedua apakah kita harus fokus saja di satu satu-satu aja dulu satu-satu oke oke saya jawab dulu ya oke untuk Mbak Nini ya kalau Anda ingin belajar menjadi seorang icebreaker apa-apa yang perlu Anda perhatikan dan tips-tipsnya seperti apa kalau Anda ingin detail Anda boleh hubungi Icebreaker Academy atau Rahul ya beliau ada bikin buku namanya Amazing Icebreaker itu kalau Anda mau lebih detail ya Anda boleh hubungi ke sana tapi hari ini saya akan berikan satu tips bagaimana Anda bisa membuat suasana Anda itu kelas training Anda menjadi lebih hidup intinya adalah kuncinya satu bagaimana Anda mampu menciptakan permainan yang melibatkan audience kalau Anda tipikalnya tidak berani banyak gerak orangnya malu-malu yang paling sederhana yang paling mudah dilakukan adalah berikan teka teki simple jadi Anda berikan teka teki logika Anda bisa lihat banyak di internet Anda berikan sehingga mereka jawab suasana menjadi lebih hidup tinggal ketika mereka sudah sesuai jawab Anda berikan jawaban aslinya sarang saya berikan makna apa makna dari soal Anda tadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga Anda memberikan teman kemudian ada maknanya itu akan lebih menguatkan itu dia oke lanjut pertanyaan berikutnya oke apakah kita harus fokus saja di satu hal supaya bisa master atau kita hanya bisa menjadi master di banyak hal oke luar biasa sekali pertanyaan dari CVV ketua Ehi Pasiko Palembang ya beliau sangat jiwa sosialnya benar-benar menggetarkan langit menggetarkan bumi ada yang sakit ada apa wow langsung ke sana ya recommended lah ya oke nah pertanyaan bagus sekali jadi ini saya berikan dua sisi dua sudut pandang semuanya sama-sama bagus seperti kalau kita pelajari personality karakter orang kepribadian ada orang yang dia ini suka multi talenta kesini dia bisa kesitu dia bisa kesini dia bisa salah gak orang itu gak salah enggak itulah dia dia sukanya bisa banyak hal dengan cepat dan dia bisa memasterkan itu walaupun agak kurang jadi biasanya lupa setengah tetapi dia mampu menguasai ini tapi ada juga orang yang di satu sisi dia taunya satu hal ini satu hal ini terus yang dia kejar dan itu juga bagus jadi intinya adalah kembali lagi ke pribadi tersebut dia mau master dalam satu hal atau dalam berbagai hal plus minusnya adalah begini kalau dia master di satu hal misal anggap anda bayangin anda adalah business owner dan ketika anda business owner anda fokus di bisnis itu tiba-tiba kena pandemi dan bisnis ini karena pandemi tidak bisa melawan kebijakan pemerintah otomatis drop tapi kalau anda menguasai bidang yang lain lagi anda punya cadangan kantong sehingga bisa membackup anda nah itu yang kegunaan dari kalau kita bisa menguasai dua hal contoh saya icebreaker saya bisa di dunia training saya juga masuk ke wedding karena ini untuk membuat saya subsidi silang kalau training lagi sepi saya bisa masuk ke wedding wedding bulan-bulannya lagi sepi saya masuk ke training kalau saya fokus di satu hal ketika ini terhambat selesai nah itu yang butuh kalau dia banyak hal tetapi untuk yang satu hal itu juga bagus ketika dia konsisten dia akan master dan dia akan jauh lebih tetap ada plus dan minus kembali ke kepribadian anda anda kuatnya yang menang mungkin itu terima kasih luar biasa sekali ya penjelasannya dari Profetini kemudian dari Akusina apa yang membuat Coach Fretti memilih training sebagai icebreaker nomor 1 Indonesia dan mengakbang sekali sejak 10 tahun lalu sudah kita kuning oke oke thank you banget Coach Agustina ini adalah pertanyaan yang paling unik ya yang akhirnya ada juga yang kepo penasaran thank you banget thank you banget jadi pada waktu itu saya ingat sekali saya ikut training ke Jakarta mengambil sertifikasi certified trainer BNSP ya BNSP kemudian pada saat itu saya kumpul dengan para-para trainer ketemu dengan Pak Deddy Budiman seorang champion sales trainer kemudian ada juga trainer-trainer dari Semarang nah yang uniknya adalah pada waktu itu lagi keluar main jadi ketika lagi selesai training keluar main break yang saya lakukan adalah saya memainkan sulap saya memainkan permainan kemudian saya menghibur mereka ketika lagi training ketika bisa dan ketika mereka terhibur kemudian mereka kasih masukan bro kau nih keren bro permainan kau juga bagus bagaimana kalau kau memakai istilah icebreaker dan pada saat itu saya juga berpikir iya ya trainer terlalu ramai kalau saya pakai istilah trainer selesai saya banyak orang yang sudah jadi trainer pakai istilah tambah ramai lagi kalau saya mau berjuang dari awal agak berat kayak ada satu istilah yang sesuai dengan bidang saya dan begitu saya cari belum ada juga yang menggunakan pada saat itu jangan rang sekali mungkin ada tapi jarang kurang terdeteksi di Google jadi saya pikir wah dan pada saat itulah saya mulai memutuskan untuk menjadikan personal branding icebreaker nomor satu Indonesia dan ini juga berbicara tentang mindset seringkali dalam tanda kutip ya icebreaker itu dipandang sebelah mata ya dalam tanda kutip misal wuh paling icebreaker itu manggilin trainer yeay ini kita sapu trainer kita yeay kemudian goodbye itu icebreaker kurang terlalu dilihat tapi saya punya pemikiran saya yakin ini profesi berharga ini profesi membanggakan saya yakin trainer itu pada hebat semua ilmunya tapi belum tentu mampu membawakan icebreaking dan untuk itu ada peluang bagaimana saya mampu share ilmu-ilmu ini kepada para-para trainer untuk memberikan icebreaking di materinya agar lebih berdampak dan saya bangga dengan pekerjaan ini dan kunci mindsetnya adalah kita harus bangga dulu jangan pesimis dengan apa yang ingin kita branding seperti di bukunya Coach Rahul salah satu ya saya sudah baca secara lihat wah ini recommended kebanggaan sebagai icebreaker adalah dalam tanda kutip fee profesionalnya wow itu sudah bisa didikmati oleh Coach Rahul ya anak-anak yang tanya wow sebagai icebreaker dan itu adalah kebanggaan ya oke thank you oke ini waktu sudah tidak banyak lagi mungkin kita sapa dulu yang lainnya ya ada Jenson lift official kemudian ada Fristono Sudirno ada Julie Kitchen kemudian ada IC Coffee B kemudian ada Censihua selamat malam selamat bergabung ada XC XC Claudio kemudian nah Censihua nah itu kemudian Censihua oke thanks bro nah Coach Rahul melambai tangan ya kapan-kapan nanti kita undang kita match dulu jadwalnya kayaknya seru ini sesinya berlanjut kemudian ada Liniana Kau ada Simon ada Agustina mantap sekali brother ya nah kita masih punya waktu sekitar 8 menit brother ya sebelum sesi ini sekitar 7-8 menit pertanyaan terakhir yang tadi brother ya semua orang ini penasaran nih kalau mungkin teman-teman coach teman-teman icebreaking sudah tahu icebreaking itu seperti apa nah buat yang baru join ya penasaran nih icebreaking ini apa sih apakah minuman ice cream kah ataukah apa ya ya mungkin lah kita bisa demo sedikit ini ya kasih kita insight ya bagaimana bisa menghibur ya tadi kan cerita panjang lebar nih kita bisa menghibur atau apa insight sedikit aja lah ya 1-2 menit bisa menghibur kita ya icebreaking seperti apa yang cocok pada saat situasi momen seperti ini brother wuuh luar biasa sekali ya pertanyaan yang luar biasa sekali dari Johnny sebagai penutup ya silahkan ya bagian anda boleh ketik jawaban anda yang berhasil DM saya dapatkan ebook spesial ya oke pertanyaan senilai 1 miliar 1,000,000,000 rupiah naik, ke bawah turun ke depan, maju ke belakang, mundur ke spasi luar tanda tanya, silahkan anda ketik apapun jaman anda 2 menit dari sekarang kita akan undi, siapakah yang berkesempatan oke, silahkan siapakah yang akan mendapatkan 3 ibu sakti kelas dunia dipilih, dipilih, diketik ke depan, maju ke belakang, mundur ke atas, naik ke bawah ke spasi luar tanda tanya, ayo silahkan ditulis, cepat-cepat 1 menit lagi waktunya 1 menit lagi apapun jawabannya, siapa tahu beruntung 3 ibu sakti ya, langsung kita akan email, kita kirim senilai 200 ribu rupiah keluar sama dengan possible dari Simon kasih tepuk tangan dulu come on manfaatkan kesempatan yuk, sedikit lagi terus cepat ini kemana ini kemana, ayo cepat sepuluh waktu habis pertanyaan terakhir come on come on oke, terus sedikit lagi sepertinya sesi ini menarik sekali brother ya, mungkin waktunya kalau tidak cukup nanti kita akan bikin satu lagi sesi part 2 oke, silahkan cepat sedikit lagi satu menit lagi kita tunggu terus 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 dari dalam dari Agustina ya, oke yang lain jawabannya mana Lotus keluar oke keren banget keren banget keren banget oke master quiz your top thank you Simon keluar keluar oke oke thank you thank you ya keluar oke thank you kebiasa oke thank you Cedric oke waktu habis habis jawabannya apa kita langsung tanya kepada Coach Ferdy jawaban yang benar adalah selamat kepada Diki dan Agustina jawaban yang benar adalah dari dalam wow luar biasa anda bayangin anda punya bayi di dalam kandungan anda ya bayi ada bayi bagaimana dia keluar karena dari dalam dia bisa keluar jadi keluar dari dalam kira-kira makna apa yang kita bisa ambil dari ke atas naik ke bawah turun ke depan maju apa makna yang kita bisa ambil boleh anda ketik apa yang anda dapat dari permainan ini silahkan anda tulis apapun yang anda tulis anda akan dapat hadiah silahkan tulis tulis ya anda mau dapat apa anda tulis silahkan pengagumnya luar biasa si Agustina thank you banget ya keluar keluar sama dengan dari dalam apa pembelajaran yang anda dapat ya oke pembelajarannya adalah ingat berkaitan dengan tema kita hari ini new normal new strategy sebelum anda keluar pastikan dari dalam anda sudah mempersiapkan diri anda dengan baik dengan tiga prinsip tadi dengan teori doa d nya adalah dream o nya adalah opportunity dan a nya adalah action ketika anda doa maka anda akan mencapai apapun yang anda inginkan thank you selanjutnya saya kembalikan ke God's Journey thank you oke mungkin waktu sudah tidak terlalu banyak lagi kita akan tutup dengan satu statement dari saya yaitu statementnya saya put ambil dari salah satu catatan mungkin brother Freddy tahu you have two hands kita semua punya dua tangan satu tangan itu untuk menolong diri sendiri dan satu tangan yang lain itu kita gunakan untuk menolong orang lain artinya adalah di dalam kehidupan saat ini ya kita punya dua tangan sebelum kita menolong orang lain lebih baik kita tolong diri sendiri dulu ketika diri sendiri sudah bisa survival sudah bisa bertahan untuk menghadapi gejolak yang ada barulah kita mengajak saudara kita untuk kita bawa ke tempat yang kita tuju bawa ke dalam impian yang mereka mau ya semua diawali dari doa semua diawali dari dream ya dari coach Freddy sudah mengatakan apapun yang anda inginkan apapun yang kita cita-citakan semua harus dari mimpi ya setelah mimpi ya lalu kita bikin action plan di dalam action plan ada dua hal yang dilihat adanya peluang atau tantangan ya tapi kita melihat sesuatu ini ya bukan sesuatu hambatan tapi adalah sesuatu opportunity sehingga ketika kita menganggap situasi apapun adalah peluang dan kesempatan maka kita bisa take action ya oke buat brother Freddy waktunya sudah tidak banyak lagi mungkin the next time ya bila mana sesi ini menarik kita akan bikin untuk coach ya part kedua to be continue nanti jadwalnya kita akat apa lagi oke thank you semuanya thank you sudah bergabung disini sampai selamat menikmati